Halo semua, balik lagi bersama gue Alain Oke, kita terusin Perfect World Mobile-nya server OC Atau Oceania, Nebula di yang 1 ya Dan sekarang gue udah level 50 Dan kita sekarang dungeon ya Dungeon sebagai DPS Oke, DPS ini bener-bener lebih santai mainnya daripada tipe tank dan juga healer Tapi entah kenapa Di server Europe tuh ada banyak banget Bejebun banget healer dan juga tank Tapi pas di server ini Oh, reda-reda sepi itu Dan juga agak-agak susah Si nyarinya, terutama healer ya Kayak sudah belajar di pengalaman gitu ya Jadi, kok yang healer tuh emang Suka paling disalahin banget ya Terutama sama DPS yang emang suka fast tank Jadi nyalahin healer atau tanker Tapi healer juga ada yang nyebelin Itu healer yang auto ya Cuman, kayak di fitur yang mana monster massacre ini Monster massacre ini kan 10 kali Dan 1 kali itu kita lumayan banyak ngelawan monster Dan juga itu lama banget sewaktunya Kalo jadi healer ya terpaksa kita jangan auto ya Biar bisa nge-heal-heal si partinya Dan ya itu emang healer lumayan capek Untuk yang monster massacre ini Jadi dalam satu kayak dungeon gitu lah ya Dalam satu dungeon Monsternya banyak wave yang muncul Dan itu lumayan lama Satunya dan ini dilakuin 10 kali Yang kalo emang pengen maksimal Dan emang si partinya pengen bertahan Si healernya ya harusnya jangan auto Cuman, kita juga ngerti Beneran Untuk healer emang lebih capek Tapi intinya mah Kalo misalnya jadi DPS Jangan terlalu berani Terus juga kalo jadi healer Jangan terlalu cuek Yang server Nebula ini Yang Oceania atau OC Dan ini pingnya lebih lancar ya Jadi mainnya bener-bener lebih mulus banget Kalo dibandingin sama yang server Euro Seriusan Kalo server Euro itu Udah mah ini game emang berat kan ya Terus juga Kosa dengan maksimal tentunya Dan si pingnya agak Delay sepersekian detik itu Rasanya tuh gimana gitu Tapi kalo di server ini Mulus banget Walaupun Di server Oceania ini Gak sepenuh server yang Europe Kalo di yang Pas halaman awal juga Itu smooth Terus ya Kalo di Europe itu Keseringnya full Dan emang banyak sih Orang Indonesia Cuman kalo menurut gua Pribadi Gua sarankin di server ini aja Walaupun Karena ini juga server baru juga Dan juga pingnya juga Lebih lancar Jauh lebih lancar Jadi gua sarankin di server ini sih Oke Sambing lawan musuh Dan kalo ngomongin masalah top up Kalo masalah top up Kalian playstorenya Ganti dulu aja ke US juga bisa ya Playstorenya Negaranya Negara playstorenya Dan itu pake VPN Kalo guide-nya tuh banyak di Youtube Jadi Kalo mau tau apa ya Harus ganti negara dulu Karena si currency-nya Ini IDR itu Gak support Sama yang dollar ini ya Sayang banget ini Gua gak tau sih Lewat gopay bisa atau enggak ya Soalnya sekarang kan Pas gue liat tuh Ada yang Baru kan Bisa dibayar pake gopay juga Bisa lewat gopay Oke John Oke Ada healer Ada tanker Dan DPS sentunya Sepertinya gua mute aja ya Si voice Ininya Karena kalo untuk perfect world ini Kita Bisa dibilang It banget buat Ngedengerin si musik-musiknya Ini enak-enak banget ini Oh Sudah pada siap kah? Kenapa udah lama ini? Ayo Open Oke Kita auto Tapi tetep fokus Team Dan mainnya Kita Aktifin auto Sama non-aktifin auto ya Dipencet-pencet Setombol autonya ini Jadi biar Pas jalan Langsung manual Pas ini langsung auto lagi Biar langsung Biar langsung mukul Atau nge-hit si musuhnya Kalo DPS ini sih Kalo jalan-jalan biasa Menuju monsternya Ini manual Tentunya Biar ga Ngeduluin si tankernya Tapi pas ngelawan si musuhnya Di autoin aja Jadi tetep fokus tentunya Intinya Fokus Oh Dan juga kalo yang DPS Yang tipe wizard ini Ini sebesar DPSnya suka Ngelebihin Yang tahun Si tankernya Tapi Oh Wow Kirei Oh dia juga tipe ini kan Lihat ini DPSnya Dan kalo DPSnya terlalu besar ya Itu si tahun Si tankernya jadi Reda-reda ga berguna Itu Nah itu Jadi susah Kesealnya kalo healernya imba Gede banget DPSnya Gila men Kena slow Oh by the way Gue ini Si ininya Oh engga Oke Si skill 2 ininya Gue keluarin secara manual ya Dan ini skill ini Meteor Dan itu Animasinya Edan banget Si efek skillnya Yang skill ini Gue suka seriusan Yang wizard ini Animasinya Bedes-bedes Oke Vyper overlord Oh kirei Hello kirei Oke Oh my god Gila men Sebentar Gue tadi pake otomatis Yang ini Kas skill yang birunya Perusahaan nge-checklist deh Fortune nest Sepertinya kita harus Nge-kill Nge-kill Ini kan Oke Gue mau nge-check Seriusan Serem ini Kayaknya aman deh Ini telur-telurnya harus Diancurin kan Atau fokus ke bossnya aja Perasaan yang di Tenang aja Senja Ini gue nge-record Tenang aja Yang di server Europe Gue baru sekali deh Dungeon ini ya Oh my god Oh my god Ada dua boss kan Disini ya Oke Boss pertama Berjalan dengan lancar Terima kasih Ini tas gue Cepet banget penuhnya Dan gue gak tau Yang silvernya Mendingan dibeli Apaan Apakah buat Bag itu Soalnya gak bisa top up Disini Free player Mendingan si silvernya Dipake apa Dan juga Untuk masalah inventory Mendingan kayak gimana Untuk Nge-dismantle Dismantle Atau gimana Itu Gue bingung Dan juga pas gue baca Di kayak di group Atau di Apa ya Tutorial-tutorial yang lain Kalau untuk tanker juga Rada-rada Tricky Kalau untuk menghadapi Boss-boss yang susah Di level-level yang tingginya Karena harus Pakai skill-skill yang pas ya Jadi Ya untuk tanker sama healer Di game ini emang Harus Lebih Kerja keras Bikin si mainnya Kenapa Ini Si skill-nya Oh auto Deng Antas Saya ada tempat Idol-nya Itu youtuber Wait Oke Dapet Aku hip ungu Lumayan Dan gue Belum pernah Ngedapetin Equip kuning Di dungeon Perfect food ini Server nebula ini Oh my god Mulai sakit ini ya Buset Kirei 92 ribu dong DPS-nya ini Dan Kalau misalnya Healer Oh yang DPS-nya kecil gitu ya Di level-level 50-an kayak gini Jangan patah hati Sebentar Kenapa ini Oh Soalnya kalau Healer yang tipe Tipe Dark Atau apa gitu Itu DPS-nya dong Jadi gede banget ya Di level 60 ke atas Kalau gak salah Atau 55-55 gitu Oke Kira lawan boss terakhir kan sekarang Wait Oh kenapa gue ke tengah Kenapa gue ke tengah Salah 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 Gila Terima kasih 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 Bye-bye Terima kasih